Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemarin di video sebelumnya kita bahas tentang tahap awal pengerjaan EDM RK Madrasah lebih tepatnya di menu registrasi dan pengaturan pupil Madrasah di akun kepala Madrasah berikutnya di video ini kita bahas tentang cara mengisi instrumen EDM di akun bendara jadi teman-teman setelah berhasil login teman-teman pergi saja ke menu evaluasi diri Madrasah disini lalu isi instrumen EDM sebagai contoh karena ini sudah terisi sudah terisi semua maka ini bukan berwarna hijau jadi jika belum dilengkapi nantinya akan berubah menjadi warna merah di bagian sebagai contoh yang nomor bagian A1 siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas sehari-hari maka yang jadi bukti fisiknya disini adalah datar kehadiran peserta didik dalam aktivitas sholat berjamaah dadarus infak atau lainnya lalu berikutnya jurnal guru pendidikan agama dan datar pelanggaran datar ketipnya ini yang saya upload disini adalah jadwal daftar hadir infaknya kemudian jurnal lalu berikutnya adalah daftar infak anak-anak yang mengeluarkan infak mingguan nah lalu setelah berhasil upload teman-teman klik saja tombol plus upload ini ya nah lalu di upload bukti fisiknya baik yang diterima disini adalah gambar jpg jpnj dok dok dokumen hls atau excel berikutnya pdf dan zip nah berikutnya setelah teman-teman berhasil mengupload bukti fisik ini berikutnya di bagian lingkasan diskusi ini dimasukkan apa-apa saja yang dimiliki dan apa yang kurang nah berikutnya teman-teman pilih tingkat nah ketika memilih tingkat nantinya ini benar-benar disesuaikan dengan kondisi medrasah teman-teman masing-masingnya karena nanti jika isian EDM nya tinggi semua otomatis kurang kurang baik baik sih tapi akan menimbulkan masalah di kemudian hari jika memang tidak sesuai dengan kondisi medrasah teman-teman begitu juga dengan tingkat yang paling bawah jika rata-rata 1,2,1,2 kemudian jumlah dana bos yang didapatkan teman-teman banyak maka juga itu akan menjadi masalah setelah berhasil diisi tingkatannya seperti ini misalnya saya pilih 90% suami ikuti kegiatan jika misalnya seperti ini dikatakan sholat berjamaah jika teman-teman medrasah mempunyai musholat yang ukurannya kecil dan kapasitasnya sedikit tentunya maka ini kan tidak mungkin 100% sesuai bisa melaksanakan sholat berjamaah di musholat tersebut jadi kita kondisikan antara 70 atau 90 atau kurang dari 70% misalnya saya tingkat 2 lalu saya simpan selanjutnya oke berikutnya teman-teman selesaikan di A1 sampai dengan di bagian pembayaran E3 E73 nah setelah teman-teman selesai menyelesaikan ini teman-teman klik tombol selesaikan di bagian paling bawah apakah anda yakin menyelesaikan instrumen lalu klik saja oke nah input EDM berhasil nah sebelum di approval oleh akun kepala madrasah lalu teman-teman sebaik cek dulu ya di bagian hasil EDM ini yang pertama skor butir masing-masing ini skor butir tertimbangnya seperti ini ini bobot maksimal bobotnya 444 ini A1 A2 dan seterusnya ini ada 3 ada 3 ada 4 dan seterusnya lalu berikutnya skor kinerja pencapaian itu jika dirasa ada yang masih kurang lalu perbaiki di bagian ini ya berikutnya teman-teman bendahara cek di bagian rekomendasi capaian disini kategori hasilnya baik kurang cukup untuk teman-teman operator di EDM ini adalah memilih rekomendasi kegiatan prioritas nanti untuk video menentukan rekomendasi kegiatan prioritas akan saya buatkan lanjutannya terima kasih buat teman-teman karena sudah menyempatkan waktu untuk video ini semoga bermanfaat sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati